Bagaimana update jumlah investor di sektor Migas dengan adanya layanan cepat perizinan 3 jam ESDM 3J? Bagaimana juga dengan update rencana DPR yang berniat melebur SKK Migas ke dalam holding BUMN Energi? Akankah hal ini mempengaruhi kinerja SKK Migas ke depannya? Kami akan bahasnya dalam segmen The Analyst. Sudah bergabung bersama kami, Tazlim Zaid Yunus, Kepala Bagian Humas SKK Migas. Selamat sore Pak Taslim. Terima kasih Pak sudah bergabung dengan CNN Nusyamistis. Pertanyaan pertama saya adalah update-nya Pak untuk investor. Karena pada saat peliputan, tim peliputan di sana langsung menemukan seorang investor yang langsung menggunakan layanan ESDM 3J ini. Sejauh ini sudah jalan sekitar 2-3 mingguan Pak ya, sejauh ini sudah berapa investor yang berencana untuk investasi di sektor Migas? Jadi kalau mau masuk ke hulu minyak dan gas itu pertama adalah di Migas ya, kalau itu untuk mendapatkan wilayah kerja baru. Nah di SKK Migas itu kalau sudah berkontrak, di mana kondisinya sudah disiapkan oleh pemerintah kemudian berkontrak dengan SKK Migas. Nah sampai hari ini itu ada sekitar 279 wilayah kerja yang setiap wilayah kerja itu merupakan entitas bisnis sendiri. Jadi dari 279 itu 85 diantaranya sudah wilayah kerja eksploitasi dan di situ juga 71 diantaranya sudah berproduksi dan 14 diantaranya masih dalam tahap pengembangan lapangan. Dan sisanya masih dalam tahap eksplorasi. Jadi status sekarang dalam jumlah investor di Indonesia seperti itu. Oke, berapa potensinya kalau SKK Migas sendiri melihat investasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan seluruh wilayah kerja yang dibawa SKK Migas ini? Ya, sekarang itu kita punya sekitar 128 cekungan. Dari 128 itu yang berproduksi masih 18 cekungan. Kemudian 16 diantaranya sudah dibawa tapi belum dikembangkan. Sisanya itu masih besar untuk dieksplorasi dan dieksplorasi. Oke, apa investasi yang paling dibutuhkan saat ini oleh SKK Migas? Mungkin para investor saat ini juga sedang menyaksikan program kita gitu. Apa yang sebenarnya paling dibutuhkan? Investasi di sektor apa? Kemudian juga mungkin dalam bentuk apa? Dan juga besaran investasinya berapa dari hitung-hitungan SKK Migas? Yang kita harapkan sekali itu adalah dalam bentuk eksplorasi. Karena tren cadangan kita itu selalu menurun. Dan reserve replacement ratio kita itu juga lebih kecil dari 50%. Yang kita harapkan itu sebetulnya dari eksplorasi. Nah sayangnya dari eksplorasi ini kita belum menemukan cadangan yang besar-besar seperti cepu gitu ya. Tahun kemarin itu kita menemukan jendayu di dekat Madura. Itu yang lumayan besar sekitar 300 juta barel oil ekipalin. Tapi kita harapkan itu adalah dalam penemuan lapangan-lapangan yang besar gitu. Oke. Belum bisa dikatakan banyak tertariknya investor untuk melakukan eksplorasi di cekungan-cekungan dengan potensi yang cukup besar gitu yang dimiliki Indonesia. Apakah ini juga Anda melihatnya para investor ini masih terus menunggu rencana pemerintah untuk mengubah PSC, production sharing contract ini dari recovery, cost recovery menjadi growth split? Yang pertama itu adalah harga minyak. Itu adalah driver utama untuk orang mau investasi gitu. Dalam harga minyak yang kurang menguntungkan dalam 2 tahun terakhir ini, itu investasi kita drop sangat besar dari 21 miliar USD sampai kemarin itu adalah sekitar 12 miliar USD. Jadi, tahun ini diperkirakan sekitar 14 miliar USD. Kekurangannya atau penurunan dari investasi? Jumlah nominalnya. Nah, kita berharap itu sekitar eksplorasi itu sekitar 2 miliar USD lebih. Nah, sekarang itu kan eksplorasi itu dananya sekitar 100 juta USD. Jadi, masih jauh kebutuhan untuk eksplorasi ini. Oke, harga minyak berapa dari Tunggitungan SKK Bigas yang bisa menguntungkan para investor untuk mulai mengeksplorasi di Indonesia sebenarnya? Pada saat ini kan kalau kita lihat tadi harga terakhir komunitas masih 45-46 USD per barang. Harga idealnya untuk para investor akhirnya bisa tertarik melakukan investasi eksplorasi di sini berapa? Iya, sebetulnya itu tergantung dari wilayah kerjanya. Kalau di wilayah remote itu belum ada infrastruktur itu mungkin harganya akan tinggi. Jadi, sekitar di atas 80 dolar per barang. Berarti cukup sulit dong kalau kita lihat itu double dari angka realisasi harga minyak pentas saat ini? Jadi, tapi kalau kita kan di daerah yang sudah infrastrukturnya sudah bagus, di daerah sepanjang pantai Jawa, kemudian Kalimantan Timur, itu sebetulnya lebih murah. Karena infrastrukturnya sudah tersedia gitu. Jadi, itu average itu sekitar 60 dolar per barang itu sebetulnya investor sudah mulai tertarik untuk melakukan eksplorasi. Oke, masih ada sekitar 10 hingga 15 dolar lagi ya untuk potensi harga minyak pentas dunia agar bisa naik biar bisa investor tertarik. Oke, dari pandangan SKK Amiga sendiri dengan rencana pemerintah yang akan mengganti sistem PSC dari cost recovery menjadi growth speed seperti apa? Karena banyak pengamat yang mengatakan bahwa ini akan mengurangi fungsi dari audit pemerintah juga, kemudian juga PNBP, itu juga akan berkurang dengan penggantian PSC ini. Iya, sebetulnya kalau extra being west melihat dari sisi kita sebagai badan pelaksana ya, artinya kita melaksanakan satu kebijakan pemerintah gitu. Nah, yang kita lihat sekarang kebetulan yang growth speed ini kan baru satu wilayah kerja yaitu ONWJ. Jadi, belum banyak terlihat dampaknya terhadap apa namanya investasi di Indonesia ya. Dan growth speed pun diberlakukan pemerintah itu untuk ke depannya. Wilayah kerja baru atau wilayah kerja yang sudah terminasi dan kemudian diperpanjang dan itu yang dilaksanakan pemerintah. Bukan untuk yang sudah berkontrak kemudian dirubah. Ini untuk yang baru ya. Nah, pandangan SKK Amigas terkait dengan pandangan pengamat bahwa nanti sulit pemerintah untuk mengaudit, kemudian juga PNBP-nya akan berkurang dengan adanya perubahan PSC ini. Seperti apa? Ya, sebetulnya growth speed itu memberikan fleksibilitas kepada investor ya. Artinya investor tidak perlu minta persetujuan yang banyak kepada SKK Amigas ataupun ke yang lain karena itu dipermudah oleh pemerintah gitu. Tapi yang long run itu kita perlu melihat dari bagaimana apa namanya akseptabilitas dari investor terhadap wilayah kerja yang akan ditawarkan oleh pemerintah. Nah, kita melihat nanti dari situ. Oke, wilayah kerja akan dilelang bulan Mei kalau tidak salah informasi yang saya dapatkan. Di mana saja potensinya akan dilelangkan pada bulan Mei itu kemudian juga itu adalah penentuan dari apakah pemerintah benar-benar akan menggunakan PSC yang baru. Seperti itu Pak Tasling? Jadi sebetulnya kalau penelang wilayah kerja itu adalah ranahnya di Janmigas ya. Jadi kami tidak mempunyai apa namanya kewenangan untuk menjawab itu. Oke, baik. Kita masih terus menunggu nanti bulan Mei ya. Seperti apa kemudian juga wilayah kerja mana yang akan dilelang oleh pemerintah apakah juga akan sudah menggunakan PSC yang baru yang selama ini sering disampaikan oleh kementerian SDM, oleh Pak Menterinya sendiri. Oke, kita bergeser ke rencana dari DPR Pak Tasling terkait dengan peleburan SKK Migas ke holding BUMN Energi di bawah Pertamina. Nantinya karena Pertamina akan menjadi holding BUMN Energi khususnya untuk energi Migas. Seperti apa update-nya? Apakah sudah ada kemajuan dari sekedar wacana? Ya itu kan sebetulnya harus dituangkan dalam bentuk undang-undang. Karena BP Migas dulu dibentuk berdasarkan undang-undang kemudian dibubarkan MK kemudian diganti untuk sementara gitu. Nah kalau idenya seperti itu mestinya kita menunggu dari rencana perubahan undang-undang dari DPR. Kebetulan inisiatifnya dari DPR gitu. Selanjutnya nanti akan dibahas dengan pemerintah gitu. Nah kami dari SKK Migas sebetulnya menunggu bagaimana nanti kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah dan DPR untuk menentukan di mana posisi SKK Migas ke depan. Oke, apakah sudah ada antisipasi atau langkah-langkah mungkin mengantisipasi jika memang hal ini sudah benar terjadi? SKK Migas dilebur ke holding BUMN apakah sudah ada antisipasi dari SKK Migas sendiri? Ya karena inisiatifnya dari pemerintah jadi kami sifatnya pasifnya termasuk diantaranya juga kementerian SDM. Jadi kita tunggu saja bentuk RUU yang diajukan oleh DPR kepada pemerintah kemudian kita lihat di situ. Oke tapi? Tapi kita selalu siap dalam bentuk apapun nanti apa namanya badan yang dibentuk itu saya kira pemerintah sudah memikirkan setiap pekerja itu akan dilindungi. Oke walaupun kembali pengamat banyak mengatakan bahwa nanti kalau ada perluburan SKK Migas sudah tidak ada giginya lagi nih. Pertanyaan aslinya bagaimana pendapat Anda? Saya kira sih tidak juga karena begini kita melihat jumlah PSG yang ada sekarang. PSG itu 85 yang produksi. Tahun ini baru satu ada yang gross splitnya. Mungkin tahun depan ada 8 gitu. Jadi dalam 5 tahun ke depan itu masih banyak wilayah kerja yang dalam bentuk PSG yang menggunakan cost recovery. Selama ada itu apa namanya PSG gross masih terus berjalan gitu ya. Kemudian di samping itu kita lihat juga gross split itu juga banyak perlu peran pemerintah di situ. Terutama dalam perizinannya. Karena kami melihat karena ini adalah kontrak antara pemerintah dengan perusahaan usaha atau badan usaha terbatas gitu ya. Jadi tetap aja harus ada apa namanya rule dan responsibility dari masing-masing pihak gitu. Di samping itu juga yang paling kita ingat adalah ini kan masih kontrak bagi hasil. Masih ada peran pemerintah di situ bagian pemerintah paling tidak ya. Dan ada bagian dari partner gitu. Jadi selama itu masih dalam kontrak kerjasama selama itu juga masih ada peran dari. SKK Migas ya. Apapun namanya nanti gitu. Oke baik terima kasih Taslim Yunus Kepala Bagian Umas SKK Migas sudah bergabung bersama kami.